Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel jawalus channel hari ini saya akan memberikan tutorial cara upload video ke YouTube melalui Chrome oke langsung saja kita buka Google Chrome klik studio youtube.com nanti kalian akan masuk ke channel nah setelah itu kalian klik aja di tombol upload ini setelah itu kita pilih file lalu ini klik file lagi nah selanjutnya kita pilih video yang akan kita upload kita scroll ke bawah nah ini galeri lalu kita geser kita cari video kita yang mau kita upload nah misalkan saya mau upload ini ini saya coba cek dulu videonya oke betul video yang ini langsung centang lalu klik OK nah tunggu beberapa saat sampai ini berikutnya kita kasih judul ini saya mau buat tutorial cara membuat thumbnail melalui aplikasi jadi saya kasih judul itu seperti ini oke setelah itu kita masukkan deskripsi ini terserah kalian kalau saya biasanya saya samakan sama judul kita pilih yang bagian monetisasi ini yang bagian monetisasi ini untuk video yang udah bergabung ke dalam program partner youtube jadi untuk kalian yang belum tergabung dalam program partner youtube belum bisa mengaktifkan ini ini fitur monetisasi jadi kita pilih monetisasi lalu disini kita disuruh centang semua iklan-iklan yang ada nah ini udah otomatis jadi saya tinggal aktifkan lalu kita naik ke elemen video ini tambahkan layar akhir ini biasanya saya kasih video playlist sama channel nah saya mau tambahkan video saya ke dalam kartu jadi ini ini ada menitan dimana kartu kita akan muncul ini saya taruh di di 2 menit nah ini kita tambahkan video kita tambahkan kartu video yang muncul di durasi 2 menit nanti setiap 2 menit akan muncul kartu seperti ini ini di kasih contoh lalu saya tambahkan lagi di menit 4 4 menit saya coba di 4 menit saya tambahkan kartu lagi nah kira-kira 4 menit lebih saya pilih video ini cara mudah mendapatkan tab komunitas oke lalu kita klik simpan next selanjutnya kita pilih ke import video atau tambahkan ini layar akhir ya teman-teman jadi kita nanti di video kita dalam menit-menit akhir akan muncul kartu atau channel kita atau video yang di munculkan di akhir pemutaran video kita saya biasanya pakai yang ini atas ini ini kita pilih durasi munculnya di menit akhir saya pilih di 5 menit lebih 4 detik nah sekarang kita tambahkan ini saya tambahkan channel lalu video lalu playlist dan video terbaru oke simpan selanjutnya kita milih visibilitas ini kita kita simpan sebagai pribadi atau publikasikan atau dijadwalkan ini tergantung kalian kalau saya saya jadwalkan dulu supaya lebih akurat penayangannya jadi misalkan saya hari ini upload jam 5 jadi besok saya jadwalkan jam 5 ini kita cari jam penayangan yang saya jadwalkan ini saya pilih jam 5 lalu tanggalnya hari ini tanggal 5 Februari kemudian kita simpan atau jadwalkan nah sekarang sudah selesai kita jadwalkan kita bisa salin link yang ada video yang muncul di sini kita salin kita taruh di deskripsi juga tidak apa-apa nah ini saya coba salin nanti saya akan taruh di deskripsi nah kira-kira seperti itu teman-teman oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini atau channel ini supaya bisa lebih memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati